Tolong cocokkan ya, kayak kemarin ya. Satu, righteousness. Dua, transgression of the law. Tiga, Righteousness. Titik, titik, titik. Terus, Scene. Ya, soal. Adalah, Lima aja dulu. Lima. Righteousness by faith. Oke. Pasangannya, yang mau dipasangkan. A. Not transgress. Loh kebesaran. Not transgress the law by faith. B. By faith. Melanggar hukum Tuhan. Tuhan. Sin. Not sin. Terus. Satu lagi. Nggak dipakai satu ya. Obey. Menurut. Menurut C ini soal ya? Ya. Tolong dipilih. Nomor satu kira-kira A, atau B, atau C. Oke. Dicocokkan ya. Oke. Jadi kirim ke CC nomor satu apa-apa-apa. Oke. Boleh semua. Kalau sudah langsung kirim ke WA ya. Oke. Dincang. Oke. Beri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kalau enggak diulang lupa. Iya kan? Iya, Mice. Jadi kalian harus rajin review. Review dari video, review dari catatan. Kalau misalnya digoda, eh kamu nonton-nonton YouTube kartun-kartun. Aku enggak mau, aku mendingan review righteousness by faith. Nah itu anak-anak yang mau masuk surga. Kalau misalnya kita cuma belajar di saat jam belajar karena disuruh mama-papa. Terus abis gitu pas enggak jam belajar kita nonton, main game. Kira-kira itu mau ke surga enggak kalau begitu sikapnya? Enggak, Mice. Enggak, Mice. Enggak, Mice. Film-film kartun dunia. Boleh gitu? Enggak boleh, Mice. Enggak boleh. Harus jujur. Betul? Enggak boleh. Bohong-bohong. Itu kalau bohong-bohong kira-kira righteousness by faith atau? Apa? Yang mana? Kalau itu apakah kalau kita suka bohong, apakah itu righteousness by faith anak-anak? Enggak, Mice. Enggak, Mice. Enggak, betul enggak? Karena righteousness itu melanggar hukum Tuhan atau menurut hukum Tuhan, righteousness? Menurut hukum Tuhan. Kalau bohong itu melanggar atau melanggar hukum Tuhan atau menurut hukum Tuhan kalau bohong? Melanggar hukum Tuhan, Mice. Melanggar hukum Tuhan. Jadi kita enggak boleh, bohong-bohong. Enggak boleh. Tuhan enggak suka. Tuhan enggak bisa tersenyum kalau kita suka bohong. Apalagi kita cinta hal-hal dunia. Padahal Tuhan mau selamatkan kita. Boleh? Jadi kalau setan goda, eh anak-anak, ayo buka aja film-film yang ada dunia-dunia itu. Kartun-kartun lah. Download aja aplikasi game-game. Lihat aja video-video TikTok. Semua dilihat-lihat. Bilang apa? Enggak mau, setan. Betul enggak? Aku lebih baik belajar 1 Yohanes 5 E17. Roma 14 E23. Roma 1 E20. Aku lebih baik hafalin itu. Aku mau review aja video. Belajar. Nah, boleh gitu semua. Kalian punya hak pilih, oke? Oke, Mice. Oke, Mice. Jadi hak pilih itu harus diapa? Dipakai atau dibiarin? Dipakai, Mice. Dipakai, Mice. Dengan pilih yang benar atau pilih yang enggak benar? Yang benar. Yang benar. Ingat, kalau kalian pilih yang benar, yang senang Tuhan, oke? Mice. Ya. Kita kan mau kan ke surga sama-sama kan nanti kan? Iya, Mice. Dunia udah mau binasa. Dunia udah mau binasa. Orang-orang makin jahat. Masih ingat kan, zaman itu orang-orang masih jahat. Makin jahat atau makin baik? Makin jahat. Makin jahat. Kira-kira metal Daniel 2 tambah bagus atau tambah jelek ya, metalnya? Kira-kira di paling kaki yang paling telapak kaki paling bawah itu apakah emas ya? Atau besi tanah liat? Besi tanah liat. Besi tanah liat. Kalau emas itu di mana ya? Di kepala. Di kepala. Boleh? Jadi artinya kejahatan akan bertambah-tambah. Karena orang-orang gak mau belajar firman Tuhan. Males-males. Gak mau cari dulu kerajaan firman Tuhan. Gak mengerti. Maunya melayani daging. Maunya ikutin. Gak mau obey orang tua. Kalau orang tua bilang ini, aku maunya gini. Marah mamanya, mamanya di nangis-nangis. Aku maunya ini. Boleh gitu gak? Boleh gak gitu? Gak boleh. Kalau mama bilang gak boleh main HP sekarang. Bukan waktunya pegang HP. HP cuma boleh untuk belajar. Habis itu gak bisa pegang HP. Oke mama. Boleh gak jadi anak-anak manis kayak gitu? Ya kan? Kalau misalnya kita mau melawan. Misalnya kita mau melawan. Aku maunya-makanya pegang HP sekarang. Boleh gak gitu kira-kira sama mama? Enggak boleh, Cik. Kita harus ikutin mama-papa. Yang takut akan Tuhan. Yang tuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah righteousness by faith. Righteousness itu adalah kita menurut atau melanggar? Menurut, Cik. Jadi kalau kita belajar righteousness by faith. Terus habis gitu, habis ini kita mau pilih melanggar. Kira-kira ada gunanya gak kita punya belajar righteousness by faith-nya? Kalau kita gak mau tekan. Tuhan panggil anak-anak kecil bilang, Ayo obey. Obey firman Tuhan. Karena orang-orang dewasa di sana lagi injak-injak hukum Tuhan. Bilang kalau kita gak bisa menurut hukum Tuhan. Kita harus bisa buktikan kalau kita bisa by faith. Betul gak? Ya itu dia. Dengan apa? Faith itu apa? Bahasa Indonesia-nya? Iman. Kata lain iman apa ya? Kata lain iman apa ya? Kasih. Itu dia. Hari ini kita mau ulang faith-nya. Karena udah tambah banyak ayat. Cece mau kalian semua ngerti. Dan habis ngerti. Jangan lupa dipraktekan. Dan kalau dipraktekan siapa yang senang? Tuhan. Tuhan. Dan kita senang sekali. Lihat aduh. Seluruh dunia menyakiti aku dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tapi Enci, Daryl, Jenny, Steceronggur, Aca, Sami, Devina, Dave, Eli, Jeko, Jess King, Jesse, Mioko, Ronald, Natalia, Fiona, Tamara, Silam, Timi, Windi. Jadi semuanya pilih menurut hukum Tuhan. Betul enggak? Betul. Tuhan bilang puji Tuhan. Walaupun sedikit enggak apa-apa. Mereka lah anak-anak yang aku jadikan terang dunia. Ketika semuanya nanti sembah setan. Kita akan tetap sembah Tuhan. Karena kita pilih untuk menurut hukum Tuhan. Boleh? Boleh. Kata lain menurut hukum Tuhan apa depannya R? Rijusness. Rijusness. Mantap. Rijusness by faith. Mantap. Oke, kita sekarang mau bahas ini. Semuanya udah kirim ya. Oke. Oke. Oke, oke. Sekarang kita mau minta kesediaannya. Dari minta Miyoko. Ada Miyoko. Miyoko boleh pilih teman-temannya. Lima orang saja hari ini. Untuk menjawab yang mana. Oke. Miyoko boleh pilih teman-temannya sayang. Bentar ya Kak Mijat Lekar Mandi dia. Oke, oke. Kalau gitu teacher. Teacher. Teacher boleh pilih teman-temannya. Nomor satu siapa? Silahkan. Nomor satu si Aca. Oke, nomor satu Aca. Silahkan. Boleh ke teacher. Halo. Nomor dua. Oh, nomor satu dulu aja teacher. Gak apa-apa. Oke. Aca silahkan. Jadi yang pertama Aca jawab E. Oke, coba Aca bilang. Rijusness adalah itu. Rijusness adalah Maksin. Gimana? Teman-teman Aca setuju? Setuju, Cik. Setuju, Cik. Setuju, Cik. Bukan main kalian. Mantap semua. Puji Tuhan. Nomor dua siapa teacher? Silahkan. Nomor dua. Jenis. Oke, Jenis. Transgression of the law itu apa, Jenis? Jenis adalah Sin, D. Kita tanya teman-teman Jenis dulu. Setuju gak sama Jenis? Setuju. Aduh. Makin mantap. Mantap. Makin mantap. Puji Tuhan. Selanjutnya teacher. Siapa nomor tiga? Nomor tiga, Semi. Oke, Semi. Silahkan. Oke, Semi. Tijer. Nomor tiga. Ratus, Nis. Titik-titik. Aku jawab B. By faith. Gimana teman-teman, Semi? Setuju? Setuju, Cik. Setuju, Cik. Mantap. Oke, nomor empat. Nomor empat. Nomor empat, Kak Tamara. Oke, Kakak Tamara. Nomor empat. Aku jawabnya C, Mice. Sin adalah apa, sayang? Melanggar hukum Tuhan. Nah, bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Tentang lagi. Wow, praise the Lord. Kalau pengetahuan kita bertama-tama tentang firman Tuhan, artinya kita akan semakin semangat untuk gak melanggar hukum Tuhan. Boleh? Boleh, Mice. Boleh, Mice. Oke. Lima. Terakhir, teacher. Siapa? Nomor lima. Mioko. Oke, Mioko. Eh, apakah Mioko udah balik dari toilet? Halo? Udah, Mice. Oke. Mioko, righteousness by faith. Kata lainnya apa? Tunggu ya, Mice. Masih belum dapet aku, Mice. Oke. Righteousness kata lainnya apa, Mioko? Righteousness? Melanggar hukum Tuhan ya, Mice? Oke, aku mau minta tolong Tamara, coba jelasin ke Mioko, coba Mice mau minta tolong supaya Mioko tambah mantap dan juga Tamara tambah mantap pengertiannya dan Mioko pun bisa ditolong. Coba Tamara bilang dia punya homework ke Mioko. Homework kita itu menjelaskan righteousness dari 1 Yohanes 5 ayat 17 dan 1 Yohanes 3 ayat 4. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 17 bilang apa, Tamara? 1 Yohanes 5 ayat 17, sin itu adalah melanggar hukum Tuhan. Eh, 1 Yohanes 5 ayat 17, apakah sin sama dengan melanggar hukum Tuhan, sayang? Bentar, Mice. Ya, ya. Coba mau tanya Jeko. Jeko, sin sama dengan apa di 1 Yohanes 5 ayat 17? Sebentar, tanya Jeko ya. Oke, Mice. Habis ini Tamara lanjut lagi. Sin sama dengan apa, sayang? Halo, Jeko. Unrighteousness. Ah, mantap, Jeko. Puji Tuhan. Unrighteousness. Boleh, Teta, Tamara. Mioko bisa ngerti? Sin sama dengan unrighteousness. Apa itu unrighteousness? Unrighteousness itu ketidakbenaran. Kalau righteousness itu kebenaran. Boleh? Boleh, Mice. Makasih, Mice. Lanjut, lanjut, lanjut. Masih belum. Kalau ini kan yang kita tanya righteousness atau unrighteousness? Righteousness, Mice. Jadi, kalau misalnya unrighteousness sama dengan sin, artinya righteousness sama dengan apa? Kebenaran. Misalnya kayak gini. Kebalikannya ya, Mice. Iya, kebalikannya apa? Misalnya kayak gini. Kebenaran berarti, Mice. Bukan, bukan. Ini kan bahasa Indonesia-nya kan? Misalnya kayak gini. Putih. Ya. Putih ini sama dengan? Tidak hitam. Tidak hitam. Tidak hitam. Tidak hitam. Terus, habis gitu. Terus. Terus kita bilang. Artinya, kalau misalnya, kalau misalnya kita bilang putih, itu tidak hitam. Artinya, kalau misalnya warna malam hari apa? Gelap, Cik. Hitam. Hitam. Boleh enggak? Jadi, tinggal ditambahin tidak atau enggak ya kan? Sekarang, kalau misalnya unrighteousness scene, kalau righteousness apa? Believe, Mice. Bukan, bukan. Tamara apa? Not scene. Not scene. Boleh? Nah, ingat itu. Oke? Ya? Boleh, boleh? Okay. Jadi? Oke, Mice. Kalau not scene, artinya kata lain scene apa? Scene apa? Dosa itu apa? Unrighteousness. Unrighteousness. Bukan? Dosa itu kepanjangannya dari apa? Satu, Yohanes, tiga itu kepanjang. Construktion of the law. Oh, betul. Barsi. Tunggu sebentar ya, anak-anak. Oke, Cik. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, Cik. Oke, sorry ya. Jadi, kalau scene itu adalah melanggar hukum Tuhan, artinya not scene apa? Not? Tidak, Kak. Translation of the law. Betul. Translation of the law. Betul? Betul, Cik. Sama dengan righteousness. Artinya righteousness by faith apa? Tidak apa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak melanggar? Hukum. Bahaya apa? Oleh iman. By faith. Artinya jawabannya apa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Aku salah satu, Cik. Oh, mantap. Puji Tuhan. Nanti diperjuangkan nanti benar semua ya. Semangat ya, Jess King. Thank you, Ronald. Benar, Kak Si. Ya, puji Tuhan. Oke? Oke, sekarang sebelum kita mau lanjut, kita mau dengar lagu dulu dari Windy. Boleh? Dari Windy, sayang. Windy boleh nyanyi dulu? Hari ini yang nyanyi Windy, kan? Sama Ronald. Nanti tutup Ronald nyanyi. Oke. Apa bisa dengar? Bisa, sayang. Bisa. Bisa, Windy. Windy mau nyanyi? Aku? Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. selamat menikmati 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 Tujuh enggak Nina? Halo Nina? Oke, mungkin putus ya Cihideng. Halo Nina? Nina setuju enggak hal-hal yang kelihatan itu adalah hal-hal yang diciptakan? Roma 1.20. Michi boleh ulang lagi, Michi? Boleh. Apakah Nina setuju hal-hal yang kelihatan itu adalah hal-hal yang diciptakan? Iya, Michi. Oke, betul? Ini kan? Oke, hal-hal yang kelihatan. Dan yang tidak kelihatan apa di Roma 1.20? Kita mau tanya sama Timi. Yang enggak kelihatan apa, Timi? Yang enggak kelihatan, Firman. Oke, mantap Timi. Dan kalau di Roma 1.20, apanya Tuhan? Firman atau apanya Tuhan? Nafasnya Tuhan. Kalau di Roma 1.20 apa? Depannya P, bahasa Inggris. Power. 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 Kalau power, bahasa Indonesia-nya apa? Kuasa, Michi. Kuasa. Lalu, kata lainnya power atau kuasa apa? Satu kata. Kata, Michi. Godhead. Betul? Iya, Michi. Ini kuasa Tuhan. Oke? Boleh? Ya? Boleh, Cik. Iman itu. Oke, sekarang mau tanya lagi sama Jess King. Kata lain iman apa? Beli. Ayatnya di mana, Jess King? Aku lupa, Cik, kalau ayatnya Cik. Oke, kita mau tanya sama Eli. Eli, di mana ayat Faith sama dengan Believe, Eli? Nomor satu, ayat tiga. Bukan, sayang. Gak apa-apa. Jenis, Jenis. Jenis apa Jenis? Thank you, Eli. Ayatnya di mana? Ibru 11, ayat 6. Waduh, mantap Jenis. Praise the Lord. Mantap semua. Nah, saling menolong ya kita ya. Kalau ada yang lupa, kita ingatkan. Supaya lain kali teman kita yang lain ingat, oke? Kalau kita ingat, gak boleh, sombong. Harus tetap rendah hati, oke? Ya, supaya kita bisa dipakai Tuhan. Karena bisa gak orang sombong dipakai Tuhan? Enggak. Enggak bisa. Harus tetap rendah hati, oke? Ya, mantap. Jadi, artinya righteousness faith itu adalah percaya yang tidak kelihatan dari hal-hal yang kelihatan. Jadi, saya percaya firman atau kuasanya Tuhan dari hal-hal yang Tuhan ciptakan. Oke, sekarang tugas. Tolong disusun ya. Kata-kata ini tolong disusun, oke? Tunggu ya. Siap-siap ya. Tanda air itu. Habis sekali listrik itu. Oke, sekarang kalian mau isi ini. Maksudnya dikit-diam. Ya, Iman. Kalian mau isi ini ya. Tunggu. Iman adalah... Adalah... Iman adalah... Anget tangan. Oh, iya. Oke. Iya, jadi... Oh, ini yang tadi ya? Oke. Oke, oke. Jadi, kalian mau isi ini ya. Ini CC ada tugas ya. Iman adalah... Ini kalian isi satu kata. Lalu... Ya, NC. Kok layarnya gini sih? Ini, NC kelihatan? Oke, CC. Ya. CC ini ditulis apa? Iya, nanti ada pilihannya ya. Kalian harus isi ya. Ini belum selesai ya. Ditulis ya ini ya. Tapi kalian tulis nanti ada pilihan kata-kata yang mau diisi, oke? Tinggal tulis jawabannya kan. Betul. Nanti... Ya, tinggal... Kalian tulis lah. Ini kan cuma satu kalimat. Jadi, Iman adalah gitu ya. Terus nanti kalian kalau warna hijau yang bukan jawabannya, kalian kasih garis atau warna apa. Terserah ya. Kalau ada warna hijau kayak CC, boleh. Jinis, nggak usah pakai apa warna, nggak apa-apa kan, saya pakai pensil. Oh, boleh lah. Atau tulis soal? Ya, tulis semua ya. Oke. Oke. Ini kata-kata yang harus kalian... Ini ya. Ada kata... Ini huruf-huruf atau kata-kata? Kata-kata, Enzi. Jadi, ini pilihannya ya, Enzi. Satu, ada kata kuasa. Terserah kalian mau taruh di mana. Puasa. Lalu, pilihannya ya. Yang nomor dua ada... Cipta-kata. Nomor tiga. Al-hal. Halo. Kelihatan. Kelihatan. Empat. Lima. Yang. Enam. Tidak. Tujuh. Tuhan. Delapan. Percaya. Oke. Silakan. Ada delapan kata yang harus diisi. Enzi baru dua. Oke. Enzi, semangat. Tidak. Enzi ini ada yang enggak dikirim ya, Enzi. Tunggu ya. Semua dipilih. Acah. Kan ada laporan. Enzi. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kan, Acah? Oke. Kalau sudah susun kalimatnya, kalian boleh kirim ke Cece. Oke. Cece mau lihat, mau baca. ya. Tuh, tiga, enggak apa-apa kan. Ya. Aduh, suaranya putus-putus ya Windy ya. Yang lain bisa dengar Windy tadi. Tuh, tiga, enggak apa-apa kan. Tuh, tiga, enggak apa-apa kan. Tuh, tiga, enggak apa-apa kan. Oke. Terima kasih. Sama-sama sayang. Tiga, enggak apa-apa kan. Sama-sama sayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang sudah langsung kirim ke CC ya. Terima kasih. 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 aja sing ya Timi ya kan udah ada yang kan titik-titik masih pakai yang ini ada ada satu ke satu Kak ini yang yang ada sayang tapi nggak papa kerjakan sebisa timilah kalau memang taruh aja oke thank you mama Josa ampun jenis oke mantap jenis oke Acha bentar ya aku foto thank you deh Nina oke dua menit lagi kita kerjakan ya selesai nggak selesai ya thank you Jeko mantap oke C belum dapat C oh iya nah NC foto yang NC sudah dapat aja nggak papa kok NC ya nanti kita bantu sama-sama ya NC yang lain juga ya kalau misalnya seberapa bisanya kalian boleh kirim aja ya biar CC bisa lihat ya oke siap ya eh tunggu NC mau kirim ya gimana jenis jenis belum kirim ke CC ta gimana Natalia Fiona Tamara semua kirim ya kalau misalnya bisa kirim aku belum bisa ceh Oh iya Natalia Oh ini jenis mantap jenis 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 udah terima kasih Oh iya thank you CC udah lihat hasil kerja jenis ini punya tamaraka oke siapa lagi nih oke kita udah mau bahas ya oke iman adalah apa Daryl kata pertama oh iya oke NC iman adalah iman adalah percaya oke oke kita mau tanya NC kira-kira percaya apa NC K percaya kuasa mantap NC sekarang mau tanya Windy kuasa siapa Windy kuasa apa kuasa apa sorry sorry sayang ulang kuasa Tuhan mantap kita sekarang mau tanya sama mau tanya sama Devina Devina kuasa Tuhan tadi kita belajar apa kelihatan atau tidak kelihatan tidak kelihatan artinya kuasa Tuhan yang apa sayang yang tidak kelihatan ada nggak kata tidak kelihatan pilihannya kata-katanya ada nggak di pilihan oh tidak mic ada nggak coba nomor berapa yang kata kelihatan sama nomor 6 mic ada kata kelihatan nggak ada mic nomor 4 nah jadi ini kan sudah dipakai kan jadi coret lah ini percaya sudah kuasa sudah supaya pilihan lebih sedikit kan kuasa Tuhan sudah betul yang tidak kelihatan setuju semua oke oke sekarang makanya sama ilai ha apa ilai hal-hal semua setuju yang huruf H kan cuman hal-hal kan iya hal-hal oke mau tanya Daryl Daryl hal-hal titik-titik Tuhan apa ya kira-kira hal-hal hal-hal yang hal-hal yang kita mau tanya sama Tam Ijen hal-hal yang Tuhan apakan Ijen Tuhan apakan putus ya mereka ya nanti coba mic enggak 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 ada soalnya ya wes kalau gitu mau tanya Jess King hal-hal yang Tuhan apakan Jess King hal-hal yang Tuhan apakan ciptakan nah itu dia jawabannya boleh semua boleh C nah adalah percaya kuasa Tuhan yang tidak kelihatan dari hal-hal yang Tuhan ciptakan boleh bisa ya homeworknya apa C besok homeworknya adalah tolong jelaskan apa itu faith boleh jadi kalian bilang begini righteousness by faith kita sudah tahu righteousnessnya ini adalah not sin atau not transgress the law by faith apa itu faith faith itu kita ke Ibrani 11 ayat 1 faith itu adalah evidence dari things not sin atau bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan jadi ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan di Roma 1.20 yang kelihatan adalah hal-hal yang Tuhan ciptakan dan yang tidak kelihatan adalah firman Tuhan kuasa Tuhan dan Godhead dan kata lain iman adalah belief artinya kalau iman itu ada mau kita tahu artinya iman iman itu saya percaya kuasa Tuhan yang tidak kelihatan dari hal-hal yang Tuhan ciptakan tidak kelihatan dari hal-hal yang Tuhan jadi kalau misalnya kelihatan dari hal-hal yang Tuhan apakah saya menurutnya tidak melanggarnya itu pakai kuasa Tuhan atau pakai kuasa sendiri kuasa Tuhan ciptakan kuasa Tuhan ciptakan karena iman itu saya percaya kuasa Tuhan atau percaya kuasa sendiri iman itu percaya kuasa Tuhan ciptakan ya jadi itu homeworknya besok boleh jelaskan apa itu iman bisa semuanya bisa ciptakan besok kita akan oke ya kita mau bilang sesuatu oke kita mau bilang oh iya NC ada pertanyaan Kak enggak Cip tadi NC belum bisa ditulis yang itu C iman adalah percaya kuasa Tuhan oh mau screenshot ya aku juga C aku juga C ya screenshot screenshot silahkan oke silahkan screenshot ya boleh silahkan boleh boleh oke Cici mau kasih tahu sesuatu boleh yang contoh zaman dahulu yang kejahatan bertambah-tambah itu zaman siapa ya Nuh Nuh ini kan Nuh ya kan tapi Nuh malah diapain sama orang-orang dibule diketawain betul enggak diketawain nih C kok bikin Bahtra kok di atas gunung lucu kamu betul enggak ini kan Nuhnya sama orang-orang eh malah kita lihat orang-orangnya ngetawa-ngetawain masa Bahtra di gunung terus Nuh bilang lihat binatang-binatang sudah masuk percaya firman Tuhan suruh kita masuk dalam Bahtra mau ada air bah eh orang-orang semua enggak percaya kira-kira kalau orang-orang ini enggak percaya kata lain enggak percaya enggak ada apa iman iman kalau misalnya enggak ada iman karena enggak percaya firman Tuhan buktinya mereka malah mengolok-ngolok Nuh kira-kira bisa righteousness enggak 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 bisa apakah Nuh percaya sama firman Tuhan mau ada air bah percaya enggak percaya 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 ya kan boleh 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 nah jadi karena percaya apakah Nuh binasa atau tenggelam di air bah enggak dua-dua enggak enggak dua-dua jadi apa selamat dan tidak binasa betul enggak jadi ketika air bah mulai turun orang-orang mulai ah ternyata air hujan mulai turun orang-orang ketok-ketok pintu Nuh buka pintu Nuh Nuh buka pintu kok kita enggak percaya pekabaranmu ya Nuh tapi apakah kalau sudah tutup pintu bisa dibuka lagi enggak enggak bisa C jadi kalau sekarang belajar firman Tuhan boleh enggak main-main enggak C kalau kita main-main belajar firman Tuhan artinya kita enggak ada iman kita meremehkan firman Tuhan boleh harus serius belajar firman Tuhan lalu orang-orang ini semua pas tutup pintu baru percaya karena percaya itu percaya akan hal yang enggak kelihatan atau yang kelihatan yang enggak kelihatan air bahkan belum kelihatan waktu Tuhan bilang kan tapi kita percaya ini pasti jadi karena siapa yang bilang Tuhan Tuhan apa buktinya kita percaya Tuhan punya firman kalau Tuhan bilang akan jadi karena Tuhan ciptakan monyet jerapah Tuhan bilang langsung jadi artinya kalau di dalam firman Tuhan apa yang firman Tuhan bilang akan jadi atau bohong-bohong akan jadi dan orang-orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan dan meremehkan pekabaran Tuhan semuanya tenggelam binasa di air bah boleh apakah kalian mau cari firman Tuhan waktu air bah tenggelam begini atau kalian waktu Nuh lagi mengabarkan kalian mau belajar benar-benar enggak di air saman iya C ya Enzi boleh semuanya boleh siapa yang mau tenggelam begini enggak C padahal Tuhan siapkan kita surga yang indah untuk hidup selama-lamanya sama Tuhan yang kita cintai kalau kita cinta dunia kita akan tenggelam sama harta dunia di air saman boleh jadi kita mau ikut Yesus kayak Windy punya lagu ikut Yesus dunia kita tinggalkan walaupun ada salib di depan kita diolok-olok di ejek kehilangan teman-teman dunia nggak bisa layani daging lagi ada salib di depan dunia kutinggalkan tapi yang penting ikut siapa Tuhan Yesus siapa yang senang ikut Yesus saya Ece juga senang mau ikut Yesus terus sampai ketemu Tuhan Yesus dan waktu udah ketemu ikut terus selama-lamanya boleh bisa ya kalau gitu kita mau dengar lagu Tutu dari Ronald Ronald ada oh ini dia Ronald silahkan Ronald lagu pujian dari Ronald itu ya ya silahkan na silahkan vi yang Ruler of all nature Welcome of God And the Son Thee will I cherish Thee will I honor Thou my soul's glory Joy and crown Fair are the meadows Fair still the rootlands Wrapped in the blooming Garth of spring Peace and favor Jesus is pure Who makes the woeful heart To sing Fair is the sunshine Fair still the moonlight And all the things And all the things There we hold Jesus shines brighter Jesus shines pure Than all the angels Have candles Beautiful Savior Lord of all nations Sons of God And Son of Man Glory and honor Praise Adoration Now and forever More We die Makasih 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 Ronald Makasih Ronald Thank you Ronald Praise the Lord Praise the Lord Artinya Yesus yang paling indah Oke Iya Oke Semangat ya semua Kita semua mau cinta Siapa Dave? Cinta Tuhan Yesus Atau cinta hal-hal dunia Dave Cinta Tuhan Yesus Atau cinta hal-hal dunia Sayang Iya Cinta siapa Dave? Cinta Tuhan Yesus Iya Oke Terima kasih Dave Oke Kita nanti Besok berarti Quises kan? Live quizzes Untuk Ingat-ingat Yang pelajaran dulu Nanti kita ulang-ulang Dari live quizzes Terima kasih Sudah belajar sama-sama Nanti kita ketemu lagi Besok Lewat live quizzes Jadi jangan lupa Kerjakan homeworknya ya Jadi Daryl Tolong catat ya Homeworknya Daryl Adalah menjelaskan Apa itu Faith Boleh? Oh iya Yang nyanyi Besok adalah Kita Eh besok Enggak ada nyanyi ya Tapi kita mau bilang Nyanyi hari Senin Berarti ya Yang nyanyi hari Senin Senin adalah Kita minta Ilai Boleh Ilai Hari Senin nyanyi ya Siap Oke Ilai sama Kita minta Tamara Ronggur sama Icen boleh Oke Daryl boleh Daryl Jatat Di grup Tiga D Jatat Tadi Tadi siapa Mice Tadi yang pertama Mice Ilai Terus Ronggur Icen sama Tamara Trio Jenis mau bilang Apa yang Hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat Adanya Zoom Sama Kakak Matthew Malem-malem Oh Iya Jenis Kalau mau ikut Boleh Ikut-ikut ya Sayang Belajar firman Tuhan Mantap Jenis Sama semangat Belajar firman Tuhan Oke Kalau gitu Itu yang nyanyi hari Senin ya Tapi besok homeworknya dikirim video Untuk bisa dapet link quizzesnya Oke Bisa ya Semua Oke Kalau gitu Yang mau doa tutup Adalah NC Boleh NC Boleh NC Thank you NC Terima kasih Kami bisa Zoom hari ini Tuhan Berkati CCGD Yang selalu Ajar kami Dan kami juga Supaya Bisa Video Tuhan Ke CCGD Dan juga Kami ingat Hormat Tuhan Jika kami Dan Cici-Cici juga Bisa selalu Hikmat Untuk mengajar Kami Tuhan Dan Berdaa Amin Thank you Thank you Thank you Thank you